Hai semua kali ini aku mau bikin sosisolo ini adalah jalanan pasar yang rasanya enak banget ini cocok buat kalian jadikan untuk isian snack box atau kalau kalian lagi acara kumpul-kumpul sama keluarga aku yakin semua pasti suka kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai pertama kita bikin untuk isiannya dulu aku pakai setengah kilogram daging ayam aku pakai bagian dada ayam filet Nah sekarang daging ayamnya direbus dulu sampai matang kalau udah matang kita angkat dan tiriskan setelah ayamnya dingin kita suir-suir untuk ukurannya ini jangan terlalu besar ya kalau udah disuruh semua kayak gini kita sisihkan dulu lanjut untuk punggunya pakai lima siung bawang merah tiga siung bawang putih dua butir kemiri lalu tambahkan minyak nah ini akan aku haluskan ya hasilnya seperti ini langsung aja aku masukkan ke pen tambahkan satu batang sereh dan juga empat lembar daun jeruk disobek-sobek ya biar harum nah ini kita tumis bumbunya menggunakan api kecil aja ya sampai matang dan juga tanak kalau udah matang dan tanak kayak gini sekarang masukkan ayam tambahkan 150 ml air masukkan satu saset santan instan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu ayam bubuk setengah sendok teh merica bubuk dua setengah sendok makan gula pasir lalu aduk-aduk hingga tercampur rata kita masak ayamnya ini hingga bumbunya meresap hingga airnya menyusut dan juga kering nah sesekali juga kita aduk ya biar nggak gosong nah ini ayamnya udah mulai kering kita terus aduk-aduk aja nah kalau udah kering kayak gini udah cukup ya ini akan aku matikan aja apinya dan biarkan dingin sekarang kita bikin kulitnya aku pakai dua butir telur tambahkan setengah sendok teh garam lalu dikocok lepas sekarang masukkan 300 gram tepung terigu dan 550 ml air dimasukkan bertahap ya sedikit demi sedikit sambil diaduk biar nanti hasilnya itu halus kalau airnya langsung dimasukin semua biasanya nanti hasilnya itu bergerindil ya jadi sedikit dulu nah sampai adonannya halus kayak gini kalau udah halus kayak gini baru boleh kita masukkan airnya semua lalu aduk lagi hingga tercampur rata nah setelah tercampur seperti ini aku masukkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk lagi hingga rata dan jangan lupa disaring ya untuk memastikan adonannya benar-benar halus hasilnya seperti ini nah untuk bikin kulitnya aku pakai electronic wrap maker jadi ini pakai listrik benar-benar super praktis tapi kalau nggak ada kalian bisa pakai teflon biasa ya seperti yang biasanya kalau aku bikin nah sekarang kita colokin ke listrik untuk adonannya masukin ke maku khususnya nah untuk piring untuk alas kulitnya itu dilapisi dulu dengan minyak ya biar nggak lengket nah kalau alatnya udah panas kita celupkan ke adonan kalau ada yang bolong kayak gini tinggal ditambal ya kalau udah agak kering tinggal kita balik nanti lepas sendiri nah kayak gini lakukan semuanya sampai selesai nah bikin pakai alat ini benar-benar praktis bisa sambil duduk bisa sambil main HP benar-benar lebih cepat dan dapatnya juga lebih banyak karena ini nanti lebih tipis ya dibandingkan kalau misalnya kita pakai teflon biasa nanti aku simpan linknya di description box ya buat yang mau beli nah ini kulitnya udah aku bikin semua sekarang kita bentuk sosisolonya masukkan 1 sendok makan penuh daging ayam lalu kita lipat seperti ini kita gulung untuk ujungnya kita kasih perekat ya ini cuma tepung terigu yang kita kasih air nah hasilnya seperti ini masukkan 1 sendok makan penuh lalu kita lipat kanan dan kirinya digulung dan kita rekatkan lakukan semuanya sampai selesai nah ini dia semua udah aku bentuk saatnya buat kita goreng disini aku siapkan 2 butir telur ukuran besar kalau yang kecil bisa pakai 3 butir ya lalu ini cukup dikocok lepas aja disini aku udah panaskan minyak nah celupkan dulu sosisolonya ke dalam telur lalu kita masukkan ke minyak panas goreng menggunakan api sedang aja ya sampai matang dan kecoklatan kalau udah mulai kecoklatan kita balik ya kalau udah matang kita angkat dan tiriskan nah ini sosisolo yang terakhir juga udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan juga ya nah ini dia sosisolonya udah jadi ini beneran enak banget harum kalian wajib cobain ya semoga kalian suka sama video ini semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih ekonomi ін bekommen stabil abone 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 Terima kasih telah menonton!